kena pasportal ga ada gunanya SBC 1,7 di min udah mulai karena di Tarakarta ya emang harus gitu tadi kita lagi ngomongin itu Tarakarta karena mencom info baru telah diangkat di Tarakarta Tarakarta tenang di Tarakarta itu partai hanya satu kok punya kita sendiri semua akan balik ke keluarga hahaha selamat datang kembali di itek live kali ini kita sedang di tempatnya dari Tarakarta dan Gema Show Indonesia bukan bukan di video kali ini, terimakasih sudah diizinkan bikin video bareng karena sebenernya kita udah mau bikinnya tuh berbulan-bulan lalu setelah era steam deck sebenernya dari awal gue pengen ketemu Bang Tarak, Bang Gema itu adalah dari era iPhone 15 Pro yang mana sekarang itu chipsetnya udah ada embel-embel beda dari tonton sebelumnya Bang jadi bukan A16 Bionic, A17 Bionic maksudnya sekarang A17 itu Pro jadi udah gak ada A16 A17 tapi sekarang Pro Pro banget loh kalau S24 kalau S24 itu juga sekarang untuk chipsetnya kan dia Snapdragon Gen3 Gen3 kalau lu perhatiin jadi memang katanya ya chipset ini memang didesain khusus untuk si Galaxy ini mungkin ini akan relate kepada yang lu bilang ray tracing segala macam itu dan memang ada beberapa game yang ray tracingnya nyala disini walaupun saya belum nyoba nah ngomong-ngomong soal itu kayaknya di era gempuran industri portable UMPC ini juga mulai sudah masuk ke smartphone nyatanya lagi-lagi apa yang anda bilang terjadi gitu kenapa Braddick Simpsons anjret iya dong padahal kita ngomong tuh ngasel bukan ngasel ya maksudnya ya lu tembak-tembakan aja mungkin nih feeling-feeling educated guess ray tracing handphone gitu kan game pertama game PC atau game next gen yang pertama kali di porting ke R17 ini Village Resident Evil Village itu kita juga udah pernah bikin videonya terus akhirnya baru sempat lagi sekarang nih gue download RE4 sama yang baru banget rilis Death Stranding director RE4 nya yang remake lagi makanya saya senang sekali dengan kaderan bapak disini untuk memberikan kita suatu apa ya senangnya smartphone dengan suka-suka ya suka cita ya itu ebat sekali loh saya itu so far gak ada loh ya review saya ingin ini cepat selesai tapi sebelum kita menyemplung 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 dive in betul 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 bahasa indonesia tunggu tunggu benar oh ya Allah ih gila otak gue dilebat gila nih chipset gue soalnya belum game 3 uwee menyelam menyelam sebenernya meterli bukan mencemplung tapi sebelum kita mencemplungkan dir mencemplungkan dir ke dalam game game itu gue pengen ngobrol dulu dari sosok bang tara bang Gema seorang gamer yang memang apa konsol dari kita jaman gue botak tanggung kita masih di kontrakan di kontrakan nih jenggot belum tumbuh nih iya belum jempat tumbuhnya masih ke dalem hahaha gak gak bukan maksud gue ini jadi jaman gue botak tanggung ya gue dari dulu udah bilang di tag bless dulu ya cara kita mas bahwa the feature tuh is in here maksudnya kita waktu itu kebetulan megangnya kan smartphone maksud kita adalah portable nya bukan masalah smartphone nya tapi sekarang literally men lu bisa main game di smartphone itu sendiri dan bukan cloud gaming iya bukan cloud gaming itu yang penting ya iya bukan cloud gaming bukan game abal-abal yang kayak cuman ya kalau jaman dulu apa ya farm field iya betul tapi emang literally ini game yang bener-bener sama beneran triple A di porting betul bisa running nanti dan kan soalnya kalau gak salah ada suatu device yang embel-embelnya bukan cloud gak bisa padahal ini cuman harus pakai internet gitu kan suatu device itu gitu loh dan di marketing nya dia tidak ngomong bahwa itu sebenernya harus punya suatu device lain gitu kita saatnya youtuber dulu jadi jadi ada bra aja udah enggak sih udah enggak lanjut nah tapi mungkin bisa juga ya kayaknya ini era kickstarter nya untuk nanti mungkin smartphone-smartphone lain juga bakal dapet juga porting nya betul which is gue seneng banget kenapa mas indra disini karena kan dia bawa iphone 15 yang pro max kan ya yang pro max dan gue disini ada s24 ultra karena dua-duanya ini menurut gue adalah suatu penggebrak satu dari situ video game kedua ini ray tracing ini baru penggebrak dan gue yakin ini ray tracingnya pasti jelek banget ya di awal dan kan kemarin mobil ini lah ini lah jen kameranya 200MP loh mas oh kameranya iya bener langsung ke snappy cetak di baliho bener bener dengan teknologi ayahnya gue ngidit sendiri saya perhatikan papan ya karapartet terus apa anda seperti saya maksudnya seperti kita dimana netral ground dimana kalo mendapatkan endorse dari mana pun kita ini betul saya mau tanya mobil bako warna apa ya dari warna mobil udah sangat politik besok skotlet deh apa 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 tapi memang kayaknya kita udah semakin dekat dengan era itu yang mana kita main game ya kayak sebelumnya kan juga ada GTA yang trilogy itu ya memang udah masuk juga kan sudah masuk udah cuman ini kalo kita ngomong Death Stranding Resident Evil ini next level next level tuh ga menutup kemungkinan mungkin nanti gua susima monster hunter world monster hunter world itu udah ditunggu banget sih susima beledak hahaha saat ini iya kan saat ini 2 tahun kemudian kita plotnya 5 tahun lah lu kasih 5 tahun dan gua ceritain aja saat kemarin gua main village running running bahkan targetnya tuh bisa stabil 30 fps itu bagus oke tapi temperature bagusnya mereka tuh fokus kalo menurut gua ya nextnya mungkin buat dibagian dalamnya tuh bagaimana untuk intakenya nanti tapi yang functionnya ini betul sudah tidak HP lagi jadi mini konsol gitu ya mungkin Apple memikir seperti ini ini tuh HP kita kan arti air kalo mainin dong sambil di dalam kolam renang biar adem biar adem sayangnya bang sayangnya penggunanya bukan lumba-lumba hahaha lu main 2 menit aja telas terus kayak pada saat game-game triple e masuk ke smartphone ya untuk pertama kalinya di ios ya untuk A17 chipset gua kayaknya harus mengunjungi mereka-mereka ini dan pengen tau tanggapan mereka tuh gimana gitu oke maybe untuk 5 tahun ke depan kira-kira tuh bakal kayak gimana oke tapi sebelum itu gua boleh liat dulu ga? apa? liat semenit aja gameplaynya ngerasain nah berhubung game-game kayak gini kan cukup komplikat ya untuk button-buttonnya gua udah coba ternyata memang harus pake ini kontroler biar mudah hidup deh biar mudah ini dari BA-an anda sebelumnya hahaha betulan sih ga ada kerjasan aja ini ya sama kayak yang third party-third party itu lah hahaha tapi bisa juga yang dilakukan oleh third party-third party itu ya? bisa bisa gitu bisa bisa oke kita mau coba apa dulu ya? nah kita coba angry bird ya oke eh ga butuh stick ini sebenernya udah ngomong panjang lewat hahaha ini tes angry bird angry bird saya ga harus punya itu pak pake handphone yang tadi mana tuh yang nokia flip bisa kayaknya angry bird ini gua airplane dulu ya biar tukang galon gua ga jatuh betul betul cuman tukang galon kadang suka usil pak galonnya pak gitu iya rm4 rm4 bener ya rm4 kalo rm4 saya yang jago mainnya semangat kurang gimana cara main ini nya hahaha difficulty yaaa yaaa canda paling bawah lah bos paling bawah ya paling bawah lagi bawahnya lagi nah hahaha ga bisa kita yang dituntun-tuntun gitu ga bisa kita ga suka normal normal hard ya ampun ekstrim bro iyalah dan memang korbannya perempuan di awal terus diikat gitu kan perempuan diikat dikelilingi oleh para laki-laki ini abis itu beneran darah wah ini masih cutscenes nya masih oke lah masih oke sih oke sih oke sih apa ini kok kamu begini ya bapak yakin ini bukan 50 shade upgrade again hahaha oh bukan september 30th 1909 oh gila oke ini sih lebih ke iphone nya sih gila sih iya kalo itu bukan ke game nya bener audio gua sambil mantau susu ya si aman hahaha udah disiapin itu mix up grip segala macem hahaha kalo demam tiba-tiba beneran cocok berarti ahli ya kapan waduh 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 tapi geek native loh guys kita di era dimana ini ukuran berapa ya ga tau gua coba settingnya gimana gua ga tau kurang main kan tapi 30 fps untuk native sih gila sih itu ada tuh option kita ke option nya kita lihat apa nih grafik ini grafik nah ga ada dia pak main menu main menu ga ada tadi pas new game di awal cuma maksudnya ini ga ada dia ada settingan grafiknya bener-bener cuman iya berarti dari solonya berarti jatuhnya bener-bener kayak konsol konsol disesuaikan dengan mesinnya betul jadi lu kalo misalnya ada ga kuat atau tiba-tiba game yang ga crash bukan salah lu suruh si Capcomnya betulin betul itulah kelebihan dari konsol gitu kan kalo PC kan bisa di salin di kitanya wah RAM lu kurang kali wah PGA lu kurang bisa salin pemerintah juga bener apalagi di era sekarang banyak tuh pengen salin salah-salahan oke ini ada zombie ada zombie kayaknya tapi ini bagus kalo masindram misalnya minta tolong gitu kan game tolong ambilin itu samsung dia nunjuknya begini wah ga adil secara politik masa gua bilang nunjuknya gini hahaha gini bener-bener ini nunjuknya ga boleh ga boleh gini ga boleh gini ga boleh gitu kita harus biasain sih hahaha lu nunjuknya kayak karakter The Sims sendiri gini atau kayak orang jaman dulu iya iya sopan ya sopan tapi ini bagus sih pak tapi stabil deh tapi belum aja deh ini mungkin secara kalo secara nerd ya ini secara anti aliasing dia yang kurangnya sama ini pun yang saya liat ini sebenernya ada upscaling ini oke dia mungkin direndernya lebih rendah daripada layar seharusnya oke terus dia di upscale ya teknologinya pake teknologi upscaling juga ini tapi 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 ya untuk bisa main game triple A native dengan upscale ini mungkin berarti secara the power of the chip itu sendiri ya bener-bener secara dengan PC portable bener ini layarnya berapa? 2K dong? eh Apple berapa ya? apa sih? yang 15 solusinya dia ya 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 2K kan? sekarang kemarin kita kan baru saja mereview yang namanya PC portable ya yang 2K itu Lenovo Legend Go Legend Go ya itu pun aja kita main game yang kurang lebih kayak gini non step patah-patah iya 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 walaupun dengan ada Lenovo Legend Go pada saat itu ada namanya teknologi FSR ya FSR lain-lain ya itu jadi bisa agak ya kayak gini lah panjang kayak gini lebih cus ya sama betul-betul ini juga pake teknologi upscaling keliatan ada ini yang tapi 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 tipu tapi tapi tipu kalau kamu awal nanti gak ngerti yang barusan-barusan mana lu mana fanahnya nih nggak sumpah menurut gue gini loh main air-air di kasus kalau lu gak ngerti iya betul-betul lu tinggal main-main aja gitu kan main-main aja lu ngerti pun lu bakalan paham ini betapa pinternya sih actually Capcom sih ini jadi dia diakalin di anti-aliasing tapi somehow kayak bagian shadow-nya bagian dari lighting-nya atau ambience-nya itu actually gak low men itu actually gak low maksudnya gak gak rendah gitu loh baru jalan ke itu kalau lu liat tuh rambut-rambutnya rambut-rambutnya animasinya sebenernya kalau itu paling keliatan sih kalau lu bandingin dengan konsol kan betul-betul dan purpose-nya emang tujuannya biar ini bisa running secara well betul tanpa mengurangi kualitas dilihat oleh mata orang awam betul sebenernya menurut gue gitu tapi kalau gue langsung aja sih gue tadi main bentar ya sekitar 1 menit barusan lu tuh ngebayangin ya lu mungkin seorang anak yang oh mama pokoknya gimana-pocok aja mau iphone dibeliin kan nih aku dimuntas pro misalnya lu yaudah deh tidur ya mau matiin lampu yaudah mama langsung gitu lu pasti merasakan bener-bener atau suami-suami yang mungkin iya 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 hape langsung langsung ini akan sangat hape lagi ini taunya kan oh yana ngecek kerjaan youtuber kan iya kan kok miring hape nya iya miring oh latinal biar lebih gede oh landscape ada tautan 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 jangan sampe gua we are indonesian tapi ya kan tapi here's the issue ini kan mas indra bilang panas ya kalo misalnya sambil dicolok panas gak kan pake bukan maksudnya gak pake ini misalnya karena memang sejatinya kalo lu lagi colok ya mau lu ngapa-ngapain jangan sebenernya ya maksudnya panas parah ya pasti soalnya ada waktu itu gua handphone apa ya oh actually huawei gua agak aneh sih memang sih dicoloknya kaki dicoloknya kaki mobil meledak bukan handphone ya jadi hape lu hape kering hape inilah inilah ya nah dia maksud gua huawei huawei gua lu inget gak gua main auvee kan pake huawei yang dulu tuh bukan jaman dulu panas lho pak panas 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 maksud gua panas terus abis itu gua colok gua malah adem ya apa tangan gua yang gila atau handphone yang sinting kebetulan hanya kebetulan itu bukan pengecasan pengademan bener nah rasanya kan logikanya lu ngecas makin panas dong malah makin panas malah gak rekomendasi bisa meledup diserep kalo memang mau ada kejadian yang orang main game sambil ngecas itu ada kawan saya itu dia pernah main di lupa hapenya apa dia pernah main itu yang main sambil colok tuh pernah rekor 2 hari nah si temen saya ini si almarhum Andi ini dia itu sudah almarhum main udah gelap udah gelap ya gua kirik akan tetap tapi dari situ belajar bahwa emang main game tuh gak boleh colok iya 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 meninggalnya tangannya kebakar ya kalo gak salah ya serumahnya kebakar ya oh serumahnya jangan jangan di nah tapi jadi ini footage gambar crime scene nya nah tapi kalo gua sih kalo gua ngeliat tapi mas Indra berapa jam kalo misalnya sampe anget anget banget gitu terakhir sih kayaknya setengah jam lebih ya saatnya village kalo gak salah footage nya tuh footage videonya sering di edit kayak 40-50 menitan ini kita sambil pelan pelan running Death Stranding ya gila gila ini di release di akhir bulan lalu ya mas game ya januari lalu saya sampe langsung ngetek mas Indra mas Indra tolong gue mau ngetek itu sama ini orang gitu jadi bisa dapet pandangan ini Death Stranding director cut beneran ya Wanda iya oh iya bener ya jadi intinya ini bukan Death Stranding light edition atau yang main-main kartu gitu game-game light gitu lah maksudnya oh iya tipuan-tipuan gitu ini oh pemilih ini lagi oh iya bawah 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 mentok bisa lah bisa bisa bawah lagi yang super susah yang super susah Death Stranding ini dulu gue coba di PS gua PS4 PS4 karena ingat banget di game keluar pas saya married kacin sih ya seks harusnya kacin ya gatau sih oh ini main nih Kojima production wah bagus 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 cakep ya kan sumplah gue belum main ini iya di baru baru pelan door lock baru nyampe ini bagus kayak mirip lu main switch di eh main Witcher di switch awal-awal ga sih iya tapi tapi mendingan ini tapi better ini oh gitu better ini jauh kalo switch pertama kali yang do switcher tuh itu ini sih ini kan mangerid one of drop frame tadi kalo deket biasa nih itu biasa nanti berarti render dia kalo kojima settingnya berarti bener-bener full render ini kita liat ada jagi-jaginya itu karena upscale tuh oh iya tadi di bagian awang tadi keliatan ya tapi ya literally tapi playable sih anggap aja kita kayak main era PS3 kan banyak yang frame studio kalo misalnya zoom-zoom iya iya ya kayak gitu rasanya kan PS3 juga upscaling kan aslinya dari berapa tapi gambar-gambar PS4 ini gila sih audionya bagus banget ya oh bener sama dong jadi wah oke sama teknologinya fix upscaling cuman kayaknya engine aku dimain nih untuk bloom nya bloom dan bokeh bokeh dalam lensa kamera dalam game silahkan mas itu kan biasanya kalo misalnya temen-temen main beberapa game ya itu ada settingan untuk bokeh kamera itu biasanya kalo yang high itu bokeh beneran kalo low itu bokehnya cuman blur biasa itu lah kenapa ini kadang-kadang keliatan kayak tadi iya betul blur sebenernya bukan karena gamenya blur tapi efek bokehnya blur doang efek bokeh yang ga high klaim baratnya gitu iya high ada ga mas game setting lainnya tapi itu dari sebenernya itu tergantung dari engine sih kalo RA kan tadi makanya engine nya kan oh iya bener engine si RA kan mereka punya sendiri dan gamenya juga ini gamenya kalo open world open world lebih berat daripada gamenya cuman dorong kayak R&D oh iya FYI ini tadi file size nya like 40 giga lagi 40 giga lagi ini kalo pulang ga di uninstall bini whatsapp ga masuk lu perang dunia keneng gitu kan gitu kan pulang pasti di menurut gua terlalu kompleks sih kalo lu main game kayak gini pake touch screen kontrol buat kompleks sih ga gila sih gila sih lu 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 bisa bisa main game PS4 touch screen lu sinting lu iya 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 walaupun ada yang bisa ada yang bisa pak tapi memang target nya ini adalah nanti lu bisa mainin game game ini tuh di ipad lu terus pake PS5 controller yes which is yang dilakukan oleh beliau karena chipset M series itu lebih powerful literally nanti harusnya dibanding 17 full oh iya iya so far ga ada pak untuk ngatur game nya ga ada ya berarti memang bener bener disesuaikan tapi justru malah bagus sih malah justru oke ini udah beres barusan saya pegang disini sudah mulai agak anget iya udah mulai agak demam udah mulai agak demam anget nya masih agak tapi anget nya masih oke ini anget biasa anget biasa karena lah aku main apa namanya AOV aja kan selalu kan kalau main selalu high setting kan oh api malem malem masuk kelas ga high setting gitu kan anget pun kayak gini ini kayak main game-game jaman sekarang high setting lah iya jadi masih bisa di tollerin lah iya masih bisa di tollerin yang bikin berat itu sebenernya frame per second kalau di AOV ini beda silita kalau kita sambil screen recording nanti wooo nah itu gila tuh itu saya agak menjauh tuh ini sih playable banget sih iya playable serius sih playable cuma jangan lu bandingin sama ps5 grafiknya iya itu sakit sih beda ini ya hape yang kebetulan bisa main game triple A betul betul tapi ini sumpah ya misalnya lu nih lu punya yang versi 1 tera misalnya iphone nya terus lu main ini di kasur ini iya ini udah udah cukup bisa mewakili banget sih apalagi satu tera main di kasur ga ada kayak harus beli galon lu gila sih bagus ternyata ini gue kaget beneran karena ternyata iphone game-game yang muncul di iphone tuh berupa console dan saya suka sekali suka sekali oh iya berupa console maksudnya dalam arti tuh lu tuh ga usah pusing atur gambar ini ada game lu mainin deh udah gitu deh ini gimana iphone yang udah ada usb sih jadi tapi ya intinya kita lihat aja 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan kayak apa tentunya ya gua rasa makanya it's possible sih gosip gosip yang kemarin yang kita bahas di tagblast bahwa katanya kan ps5 portable lah maksudnya ps portable yang sekuat ps5 kan tuh gosip akan muncul di era ps6 gua actually percaya sih maksudnya karena karena itu ga kejadian pun ngarep sih karena karena ga kejadian pun gua yakin bisa pasti ada suatu device seperti itu makanya kenapa mas indra ini ngomongin sedikit deh GTA 6 kan cuma rilis di ps5 sama xbox oh iya baru hanya ya maksudnya baru di umumin oke belum rilis ke pc kan justru kalo gua malah denger berita itu malah seneng kami berdua seneng tepatnya karena kalo misalnya GTA 6 itu rilis katakanlah di 2027 di pc gitu kan atau 2028 bayangin pc portable udah kayak apa tuh iya betul iya kan atau ini udah kayak apa nih betul itulah makanya sangat seru maksudnya kayak 3 tahun 4 tahun lalu juga kita ga ga expect kayak gini atau mungkin portable mas Tara 13 Pro Max aja kan dulu kita bilang wih wokil deh tapi ternyata ada yang bisa main game di 15 tapi by the way dari tadi gua agak terganggu ya liat casing lu yang transparan begitu mas kenapa nih itu kayak biasa banget gitu wah 300 ribu loh mana tadi casingnya set langsung lemparkan seri wah lu lempar ke kolam ya oh itu dia oh itu dia serius bentar cara bukanya gimana ya wah gila thank you loh cuma ini cara bukanya gimana ya ini mereka apaan pake baut nomor 15 oh kunci 15 mas mas kunci 15 ini apa ini dari UAG biasa UAG magnemites bukan apa magna.. magna.. apa tulisannya dia kalo UAG tuh ada urban armor gear iya dan ada magnet oh iya iya magsave magsave iya magnemite kan pokemon pak magnolian magnemite pokemon magnisium magsave soalnya kalo ada bulet bulet berarti ada logo ada magsave oke ya kalo dari tadi gua kira acting si 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 tadi gua kira acting katanya hahaha dia beneran struggle loh dengan hal itu dengan hal itu UAG ini setau gue brand sejak kapan sih mas Indra? udah pemain lama oke iphone 4, iphone 5 iya maybe di early 2010an ternyata mas Indra jadi gini pak ya di flip 3 ini UAG ini merknya bagus banget bikin itunya dia bisa iya betul yang apa yang flip tuh flipnya pak bisa diklek magnet soalnya oh iya magnet fold pun juga ada eh flip sorry fold 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 handphone fold handphone gue kan sebelum ini fold 3 oh damn ini baru casing gilanya baru casing sini cakut gitu gile ya kan aku ganti juga karena pake metropolis jadinya kalo bang temak bang gemak ini pakenya bang gemak pakenya yang monarco wih kata temong ya apa tuh monar pro monarco oh monar pro gilanya kira kek cilanya kira kek cilanya kira kek cilanya kira kek cilanya kira kek bang tara coba tebak harganya berapa deh kira-kira kalo gue pernah liat yang 24 ribu jadi 24 ribu jangan gitu dong jangan gitu dong jangan gitu dong don't do this to me 40 ribu lah 60 ribu 25 ribu sama mbak icima sama mbak icima 20 ribu kemarin liternya gue baru makan pelurus menurut gue yang untuk casing segini menurut lo paling 600an? untuk yang Monarch Pro ini, yang Bang Gemma ini dia juga suset saya bukan acting pak keliatan kan bener iya, biasa beraksi iya yang saya sebut titiknya lah kemarin kita baru dari sana eh, lewatin dulu ambilin, mau pasangan digores yang Monarch Pro Bang Gemma pegang itu 1,3 hei, muang, ini? itu 1 juta, tukar tukar too late man i'm calling it first karena Monarch Pro ini flagshipnya dan sengaja gua bawain lah, yaudah lah tapi ini kalo kita perhatikan secara review-review gitu ya ini agak naik sedikit, jadi kalo jatoh pun apaan cuman, jadi berhubung wah gila 25 meter? coba, coba 25 kilo? oh meter? yang kemudian antum? antum kan punya? oh iya gak apa-apa kemudian soal gak serius, ini cakep banget mas Indra oh my yang ini lebih kuatkan ini flash shiftnya new age coba, coba jadi tuker deh tuker deh, tuker jadi laki gitu loh laki dong coba dong serius? serius, maksudnya bisa itu? bisa coba ya, coba ya iya, iya gitu doang sih iyalah masa begini yang gak berani? wah gila oh iyalah gila lu, gila lu kok gak nyala ya? bener bener, casingnya kuat casingnya kuat casingnya kuat dan portes agak gak tapi serius, cakep, cakep, cakep tuh iyalah aman iya aman lah memang uag ini bisa didesan untuk outdoor activity sih sebentar, apakah bapak secara sengaja membeli saya yang kesan seperti orang tua dikit gili apa? enggak, enggak, ini slim versionnya oh slim version casing-casing uag itu biasanya bulky-bulky ini bener-bener ini tuh bagus sih ini bagus lah sumpah tapi ini versi ini ini ya gua liat di 4, 4, 4, 3 nya mereka tuh bagus banget ada, ada, ada jadi lu yang gini belakangnya tuh halus gitu gak yang gampang patah punya gua pernah waktu itu pengen nyariin manen ya uag urban armor gear ya urban armor gear uag the best intinya kita udah sama-sama bareng tadi testing game Resident Evil 4 Death Stranding yang native di ios dan tadi juga gua udah bawain Bang Gema Bang Tara nih casing yang notebook proper lah buat mereka karena ya tentu mau ketertarikan apapun pada sebuah smartphone setiap user pasti punya pilihan masing-masing dan gua memang appreciate mereka untuk mungkin pilih S24 untuk di tahun 2024 ini gitu kan kira persahabatan kita istimewa gitu semua cowok sama aja tapi ya itu ini saya loyal sama istri tapi hah? istri nyewa istri nyewa? istimewa istimewa istri nyewa istri nyewa emangnya kayak tadi anak mewah anak mewah dan kita liat nanti 2 tahun 3 tahun ke depan kayak apa perkembangan game triple E di smartphone apakah bisa melebar juga ke selain Apple device karena kita udah ngeliat youtuber yang lebar? hmm gak gitu juga oh istri nyewa istri nyewa istri nyewa yang mana chipset Samsung ini udah di tagline for Galaxy untuk Snapdragon nya ini ada apa? ada apa? ada apa berikutnya? ada apa? kita liat nanti kayak apa karena kita sepertinya sudah masuk era yang mana sekarang untuk benchmarking game itu bukan Genshin lagi tapi Death Stranding iya gila sih bener juga tiba-tiba gak tau gak ada kita gak tau nih gak ada hujan tau-tau GTA 5 di HP gila sih oh sinting sih lu main si of TV actually sini emang sih bisa iya juga ya kelar masuk kantong atau Xbox tiba-tiba kita masukin deh iya gak mungkin ya? oh bisa sih actually jadi ini lucu-lucu lagi main 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 full load masuk kantong nyeplak di paha panas tapi Apple kan? iya gampang nyeplak iya 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 amin amin bayaran kalau bisa jangan sebulan setelahnya hei 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 kok jadi politik kan kemarin kita baru dapet klien itu bagus semua pak ga ada kritik ga ada apa masuk bayar tapi bisa i nya dibanyakin kan tadi kita amin nya penekanan kan oh maksud itu tutup dulu ah ya jadi intinya terima kasih buat temen-temen yang mungkin belum tau tuh orang 2 nya siapa sih tau kan 2 orang siapa tuh di sebelah bang ilo lu follow dulu di channel cara art dimasukin dulu lu tonton video 2 tahun setelah 2 tahun ya kan itu orang siapa sih ya follow aja yang belum tau ini og gamers payungin indonesia serius li sifu dan gua juga sifu juga dan ngefans juga sama abang dan abang dan abang terus lah menghibur dunia industri game walaupun diterpa dengan game-game yang kita tau lah game-game yang kita tau tujuannya adalah untuk menghibur betul betul sekali oke terima kasih telah menonton video ini saya indra saya siapa nama saya siapa ya siapa sih siapa gua siapa gua lupa brad pitt berarti saya dengan sean connery ya gila kita tua-tua banget sih ya brad pitt kalo ngomong indra dulunya lu dari itu ngomong S biasa ngga dong sean connery kalo ngomong hei saya sudah sampai dia pake sha oke 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 kamu tau sean connery kan peralatan james bone nya pak dia teknologi paling keren jebakan di jasnya menurut bapak apa? misalnya ada penjahat nih mau masuk ke kantong jas bapak teknologi 007 kan harusnya keren tuh kan kalo sean connery apa coba jebakan tikus wow jebakan tikus bener di film lu the best juy makanya favorit saya favorit the best sean connery mixing komedia sama itu tuh dapet ini tinggal satu kata lagi buat tutup loh until next time until next time see you next hour thank you thank you